Karena sekarang ini bukti-bukti mulai bermunculan gitu. Jadi ya mudah-mudahan saja ini keadilan buat para terpidana yang ada secar-car keadilan yang menjadi kenyataan. Mereka ini kan geng kuli, SDM-nya pun mohon-mohon maaf ya, bukan kita mendiskreditkan, tapi memang faktanya begitu yang paling top lulus SMP. Enam terpidana dalam kasus tewasnya Vina Cirebon akhirnya mengikuti langkah sakatatal mengajukan upaya hukum luar biasa atau PK ke pengadilan negeri Cirebon pada 14 Agustus 2024 kemarin. Kuasa hukum enam terpidana, Ruli, menyebut jika PK enam terpidana sama sekali bukan pelaku atas tewasnya Vina dan Eki, sebagaimana vonis yang dijatuhkan saat ini. Untuk membuktikan itu, tim kuasa hukum enam terpidana mempunyai bukti kuat yang akan diajukan sebagai nofum. Terlebih sebelumnya, Dede dan Liga Akbar telah mencabut kesaksiannya yang dijadikan BAP pada tahun 2016 lalu. Lantas, seberapa besar peluang enam terpidana bebas dari penjara atas PK yang diajukannya? Sudah, sudah 14 kemarin saya di Cirebon dan kita sudah sampaikan, ya kita tunggu saja nanti pengadilannya kapan, tunggu dari panggilan dari pengadilan Cirebon. Jadi PK kami ini melengkapi dari yang sudah dilakukan oleh sakatatal. Kenapa? Karena keadaannya sama dan mirip-mirip lah, kejadiannya juga sama gitu loh. Jadi kami lengkapi apa yang belum lengkap di sakatatal. Pencabutan kesaksian Dede, kemudian juga ada juga pencabutan si Liga Akbar. Kemudian ada saksi fakta yang melihat bahwa itu bukan pembunuhan, itu keselakaan. Itu namanya Pak Adi, kemudian Pak Ismail, kemudian Pak Purnomo, ada tiga. Yang kita juga tidak harapkan, dia tiba-tiba datang saja muncul gitu. Saya sudah kasih tahu sama mereka, eh Pak, Bapak ini kalau bohong, ini sanksinya bisa masuk pidana. Bapak mau bersaksi, tetap dia mau bersaksi. Saya yakin lah, karena kesaksian mereka ini saya notariskan, supaya tidak berubah kesaksiannya. Ya kami sih sangat yakin ya, bahwa apapun kejadiannya, tetapi ini si enam terpidana yang hari ini masih ada di LP, harus bebas. Harus bebas. Apalagi yang terakhir ini bahwa yang ada yang menyatakan itu keselakaan. Maka pembunuhannya berarti nggak ada dong. Mereka yang enam orang ini nggak tahu ini keselakaan atau pembunuhan, tapi mereka dituduh sebagai pembunuh. Padahal pada waktu kejadian, dia nggak ada di situ. Dia ada di tempat lain gitu. Tapi ya namanya juga pada waktu itu, orang tua korban ini seorang polisi yang bisa memaksa sedemikian rupa, kan faktanya juga mereka ngaku disiksa, di apa segala macam kan. Saya kan punya kewajiban, sebagai advokat, kita harus bantu. Dan masalahnya kan mereka yang datang ke kita, bukan kita yang cari mereka gitu. Mereka datang ke kami, ke peradi, lalu semua orang tuanya minta tolong, bantu. Nah kami sebagai organisasi kan wajib membantu gitu. Karena memang menurut undang-undang advokat, bahwa advokat itu wajib memberikan bantuan khususnya kepada yang tidak mampu. Saya tidak pernah merekayasa apapun. Yang saya lakukan sebagai orang tua korban, melaporkan tentang sesuatu yang saya ketahui. Itulah yang saya laporkan. Setelah saya laporkan tentunya, karena sekarang ini bukti-bukti mulai bermunculan gitu. Nah, saksi-saksi bermunculan dan luar biasa gitu. Ini nih jalan Tuhan ya. Jadi, ekstraksi telepon itu sebetulnya ada di dalam berkas perkara. Udah ada dalam berkas perkara. Cuma waktu itu, sekitar-kitar periksa, apa ya, gak nyambung gitu. Ada percakapan telepon dan lain sebagainya, kan belum nyambung waktu itu. Pas ketika Mega dan Widya itu menyatakan bahwa ada chat, baru, baru unguh kan, konek gitu. Jadi ya mudah-mudahan saja ini keadilan buat para terpidana yang ada secara-cara keadilan yang menjadi kenyataan. Sementara Sudirman, salah satu terpidana dalam kasus tewasnya Vina, sampai kini keberadaannya sulit ditemui, jika dibandingkan dengan enam terpidana lainnya. Tidak itu saja, berhembus kabar ruang penahanan Sudirman dipisah dengan enam terpidana lainnya. Tentu saja hal tersebut mengundang tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Sudirman? Kenapa yang bersangkutan harus diperlakukan berbeda? Dari berbagai keterangan, Sudirman disebut-sebut satu-satunya terpidana yang kerap berubah-ubah menyampaikan kesaksiannya. Lantas, apa kata mantan kuasa hukum Sudirman terdahulu? Benarkah Sudirman dalam kondisi tertekan, hingga mudah dipengaruhi dalam memberikan kesaksiannya? Mereka ini kan geng kuli, SDM-nya pun, mohon-mohon maaf ya, bukan kita mendiskreditkan, tapi memang faktanya begitu. Yang paling top lulus SMP, ada yang SD gitu. Kesatu, SDM-nya nggak memadai, kedua lingkungannya memang orang yang miskin, sehingga dia nggak punya akses ke, apalagi nyewa pengacara dan lain sebagainya, dia nggak punya akses gitu. Lalu dia dituduhnya geng motor, pada waktu 8 tahun yang lalu geng motor lagi marak-paraknya. Itu masalahnya gitu loh. Pas pagi tertangkap kan Sudirman ada di Polda. Nah, sampai hari Senin kemarin, kakaknya berkomunikasi dengan saya, kesulitan menemui Sudirman. Nah, memang Sudirman kan ketika 23 Mei 2024, keluarganya didatangi oleh anggota Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar untuk mencabut kuasa dari saya gitu. Setelah Pegi tertangkap, tetapi keluarganya nggak mau. Tetapi alesan dari Polda Jawa Barat, tanpa persetujuan keluarganya juga, dan pengacaranya, Sudirman sudah dewasa, dan tidak perlu izin dari keluarga untuk membuat suat kuasa sendiri. Akhirnya ditunjuklah dari Polda. Tetapi, informasi dari kakaknya, pengacar yang ditunjuk oleh Polda itu memiliki keyakinan kalau Sudirman melakukan tindakan seperti di 2016. Itu sih, sementara keluarganya sendiri begitu meyakini. Saya juga dari 2016 yang tahu bagaimana Sudirman juga punya keyakinan bahwa anak ini tidak bersalah. Jadi saya berpikir apakah Sudirman memang karena didokrin dia sebagai pelakunya, sehingga dia halu. Jadi seperti, saya istilah, istilah psikologisnya apa saya nggak ngerti ya. Jadi antara keyakinan dan antara peristiwa yang terjadi dia, bukan pelakunya, dengan dokrin itu akhirnya seperti yang udah bingung mana sih yang benar. Selain resmi mengajukan PK, keluarga enam terpidana juga sudah melaporkan Ibtur Rudiana ke Mabes Polri atas dugaan keterangan palsu dan penganiayaan. Didampingi puluhan kuasa hukumnya, tanpa ragu mereka melaporkan Ibtur Rudiana. Sebelumnya, Dede dan Aeb juga dilaporkan atas dugaan memberikan kesaksian palsu. Laporan yang dibuat keluarga terpidana menambah panas kasus tewasnya Vina yang disebut-sebut sarat dengan kejanggalan. Hingga tokoh sekaliber Deddy Mulyadi rela turun ke lapangan, mendampingi keluarga para terpidana membuat laporan demi tegaknya keadilan. Bahwa kita sebagai warga sudah menyampaikan laporan terhadap Aru Diana, bukan Ibu Rudiana. Saya katakan sekali lagi, laporannya adalah laporan terhadap Rudiana, bukan Ibtur Rudiana. Kenapa laporannya terhadap Rudiana? Karena yang dilaporkan Pak Rudiana sebagai sipil yang memberikan laporan. Sebagai warga sipil, dia memberikan laporan. Kemudian ditangani oleh Ibtur Rudiana sebagai polisi. Membuat laporan terhadap Rudiana sudah selesai dan ini laporannya, bukti tanda terima laporannya. Sudah diterima. Jadi, atas selesainya pelaporan ini, kita harapkan pihak kepolisian dalam hal ini untuk segera melakukan penyelenggian terhadap laporan yang kami berikan bersama dengan semua bukti yang kami sampaikan. Dalam hal ini, dekat-dekat sekalian seperti press conference yang tadi kami sampaikan bahwa kami selalu berpaksa dari terpidana Hadi yang melaporkan. Dari enam terpidana yang lain. Hari ini hanya terpidana Hadi yang melaporkan kepada Rudiana. Atas perbuatan yang kami laporkan. Peristiwanya nanti mungkin penyidiknya akan apa? Sampaikan. Kami sudah sampaikan semua. Dugaan ya, dugaannya terhadap adalah memberikan keterangan tidak benar, tidak benar, palsu, dan juga penganiayaan, kemudian memberikan surat palsu, dan lainnya. Jadi itu kira-kira begitu lah. Mereka membuat surat pernyataan di atas tulisan tangan bahwa mereka dianiaya dan makanya memberikan kuasa oleh karena mereka ada di dalam lapas kan. Sehingga tidak bisa datang, maka kami sebagai kuasa hukum, kami melaporkan. Saya sebenarnya sebagai penasihat hukum beliau itu dahulunya sebelum saya menjadi kuasa hukum beliau itu dari mempelajari perkara ini, saya melihat ini orang sudah menjadi korban tapi dipindah dengan macam-macam dan dituduh yang lain-lain. Macam-macam ya bentuk penganiayaan yang dialami oleh klien kami dari mulai injak-injak, kemudian pukulan, kemudian gembok kepala, dikenakan kepala sampai pecah kepalanya. Pasalnya yang kami laporkan ada 422 ya pasal 351 pasal 333 335 242 ya antaranya itu. Nanti kita biar penyidik lah yang yang apa namanya yang menentukan ya. Dan hari ini Bares Kim Mabrespori menjawab keraguan publik. Apakah paru diana bisa dilaporkan? Apakah pelaporannya akan diterima? Apakah akan diproses? Dan ternyata Bares Kim Mabrespori menerima dan akan memproses. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Ada otak intelektualnya yang tersembunyi, Pak. Kalau menurut saya itu rudiana. Nah, kalaupun ada hal pro dan kontrat terkait itu rudiana, itu wajar saja. Karena tidak semua orang percaya dengan itu rudiana. Tapi dalam hal ini kita konteksnya pro justia, konteksnya normatif sesuai yang ada di dalam BAP sesuai yang ada di dalam aturan hukum seharusnya Bapak Ibtul Rudiana yang begitu banyak tekanan yang begitu banyak istilahnya apa ya pembulian kepada dirinya saya pribadi melihat sisi manusiawinya sisi di luar konteks itu seorang Bapak kehilangan anak bahkan juga ditekan oleh institusinya untuk meyakinkan bahwa ini benar adalah kasus yang real kriminal tentang pembunuhan nah itu bisa dibayarkan bagaimana tekanannya. Jadi kunci daripada semuanya ini itu ada di Pak Rudiana kalau Pak Rudiana itu bisa buka mulut dan berbicara jujur maka saya yakin selain Indonesia ini jadi aman, damai, dan tentram masyarakat tidak dibikin bingung juga anaknya di sorga juga tersenyum kami ini ikut prihatin turut berduka cita atas menghilangnya meninggalnya anaknya dari Pak Rudiana ini kami sepakat sekali dengan polisi bahwa pelaku kejahatan harus dipidanakan harus ditindak secara hukum yang berlaku di Indonesia kalau dia dedernya kalau memang pembunuhan berencana apalagi otak pelaku ya ancamannya itu kan hukuman mati dan seumur hidup kami kami sepakat tetapi janganlah sampai orang lain yang dijadikan tumbal ini menurut kami ini error in persona jadi dua DPO ini bukan fiktif ya kan dibilang fiktif saya juga bisa menduga juga begitu juga tetapi fiktif yang kalau bilang ini fiktif berarti berkas perkara kemarin itu persidangan kemarin itu fiktif semua kan begitu nah yang dua DPO ini ini termasuk saya menduga ini dugaan saya ini yang bisa menjawab semuanya ini adalah Ibtur Rudiano Nah selesai sudah Cumi Lovers saksikan terus Cumi Camp Indep kabar lengkap mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya dan jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube Cumi Cumi Terima kasih